Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak dan Ibu Guru Hebat Jakarta Utara Saya Irma Yulianti sebagai host pada sesi kali ini Saya akan didampingi Bapak Moderator Bapak Nopi Swati Dan presenter Bapak Sumat Mulya Sitorus Untuk selanjutnya mungkin saya berikan ke Pak Nopi sebagai moderator Untuk memulai acara ini ya Pak ya Silakan Pak Nopi Terima kasih Ibu Irma Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat, selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Sore ya udah ya Bapak Ibu Guru yang Hebat Sekarang kita masuk ke sesi 5 Di hari yang keberapa nih Hari tanggal 31 Mei 2019 Sesi 5 yang bertugas hari ini adalah Pertama hostnya itu tadi Ibu Irma Dari SM SD 3 Tuguh Utara Kemudian saya sendiri Sebagai moderator dari SMP Negeri 244 Jakarta Nama saya Nopi Swandi Dan yang sebagai presenter yang memaparkan materi Hari ini di sesi kelima itu adalah Pasahat dari SD 05 Semper Barat Dengan materi pembelajaran kelas tangkap Nah untuk materi ini nanti dipaparkan Selepas saat sampai jam sekarang Jam 3 lewat 15 Mungkinan 30-45 menit ke depan Kita akan mendapatkan paparan dari Pak Saat Setelah itu kita akan ada sesi tanya-jawab Apabila di dalam sesi tanya-jawab Nanti suaranya tidak terdengar Bapak Ibu bisa melakukan sesi tanya-jawab Melalui chat di webback Untuk menyiikan waktu Silahkan Bapak Saat untuk memulai presentasinya Silahkan saya berikan waktunya Terima kasih Ya Pak Saat Terima kasih Selamat sore Ibu-ibu dan Bapak Bapak sekalian Guru-guru hebat Jakarta Pada kesempatan ini Injinkan saya memelukai Tentang pembelajaran kelas tangkap Ibu-ibu dan Bapak Bapak Yang saya hormati Tentunya kita sudah tahu Salah satu target pendidikan Adalah untuk pembangunan milenium Yang disebutkan milenium dekolomator Atau MDG Yang diambilkan secara internasional Serta standar penyelamian yang baru saja diterapkan Untuk mendukung satu tujuan dalam lensa Lensa itu adalah Ketersediaan penyelaman Ketergantungan Makan kotoran Kualitas muda dan relevanasi Setaraan satu Dan kepastian Ketergantungan Dengan seoleich Laman hal yang keledikan Mungkin Kalimat PKR Pembelajaran belakang, mensualitas seakan-tentu sebagai PKK Dapat asing di telinga, ibu dan berat-berat semua yang ada di sini Mengapa PKK itu ada? Mengapa PKK itu diperlukan? Bukan sampai detik sekarang, PKK itu masih ya Ibu bapak, sebagaimana kita ketahui? Berdasarkan badan statistik nasional Ada sekitar 24.000 sekolah dasar di Indonesia dengan jumlah siswa kurang dari 90 orang Dan lebih dari 5.000 sekolah dasar dengan jumlah siswa kurang dari 50 orang Namun, sayangnya, di Indonesia saat ini dialuvertikan sebuah sekolah hanya berdasarkan jumlah atau rombol Dan bukan jumlah siswa Sekolah dengan hanya 50 siswa tetap dapat memiliki kembali Yaitu 6 guru kelas, ditambah 1 guru agama dan 1 guru agama Hampir rasa-rasa di Indonesia seperti itu Dengan dengan mikian, jika kita rasuk Jumlah siswa dan guru menjadi 5 kecil Berbandingannya menjadi 7 dan 6 kecil Bila dilihat bahwa kebijakan mengalokasikan sosok guru ke satu kelas Bukan kebijakan yang efektif dan efektif secara ekonomi Ketika diterapkan di sekolah kecil yang banyak terdapat di daerah terfeksi Menurut perkiraan konservatif, sekitar 30 siswa di seluruh dunia atau kalau saya boleh katakan Jumlah atau sekitar 192,45 siswa yang mempergunakan kelas tangkap hingga saskah Katakanlah dari 50% total anak-anak disini adalah anak-anak yang butuh sekolah Yang kemungkinan besar akan membutuhkan sistem pembelajaran kelas tangkap untuk kembali duduk di bawah sekolah Berarti ada tambahan sekitar 50 juta anak dengan total 244,45 juta anak di seluruh Indonesia Yang kemungkinan akan sangat terbantu secara pedagogis dalam kelas tangkap Bagi negara-negara berkembang, jumlahnya diperkirakan terdapat 218,60 juta Mungkin di Indonesia tidak ada data yang akurat tentang PKR tidak saskah Meskipun tidak memandai data tersebut Namun berdasarkan dari lima pilot proyek bermutu yang berfokus pada itu Tengah kesanaan kelimaan guru, didukung oleh seluruh dunia Dan proyek mainstreamed good status in basic education yang dikonsolir oleh Indonesia Mengidentifikasikan bahwa terhadap setengah dikimpulannya rasika Oleh guru-guru yang mendapat kekuatnya di dalam dekatnya Dengan berbagai penampingan dan bantuan teknis Di sekurang-kurangnya 11 provinsi yang ada di Indonesia Jumlah 31 Mei 2019, di sisi iklim Jumlah sekolah dan berdasarkan PKR di pokoknya tersebut Hanyalah sekitar ratusan guru tersebut Ratusan guru tersebut telah dilahirkan oleh sekolah 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 Dilenggapi dengan lima jam juga secara online Menggunakan sebuah mobil Yang dikembangkan oleh sekolah sekolah universitas Terkenal di Indonesia, kalau saya tidak salah, dalam sekolah sekolah semaranya Yang jelas, kerudukannya adalah PKR di pendidikan khusus sekolah Oleh karena itu, mengingat pentingnya Penting pembelajaran perangkatan berdasarkan geografis yang ada di Indonesia Ijinkanlah saya membawa makhluk tentang pembelajaran perangkatan Mungkin saya sangat terbatas dalam mengenai masalah ini Karena saya akan membuat pada hidup guru sekalian Lebih memahami dan lebih mendalami tentang PKR di bagian saya sendiri Pengertian PKR menurut para A Pembelajaran kelas nangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru Melajar dalam satu ruang kelas atau lebih Dalam waktu yang sama Dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda Dengan pembelajaran yang telah dilakukan PKR juga mengandung arti bahwa seorang guru melajar dalam satu ruang kelas Atau lebih dan pada vis-vis adalah kemampuan belajar yang berbeda Menurut seorang aktif dalam pendidikan yaitu IJ atau adanya pada tahun 2019 Lalu, bagaimana cara seperti PKR yang ideal? Cara seperti PKR adalah berbagai atas 12 Dan mungkin akan terus berkembang Satu, kegiatan pembelajaran sudah dirancang Sudah direncanakan dalam arti bahwa PKR tersebut tidak dalam kondisi mendatang Suaranya digedain katanya pak Dua, suasana kelas yang hidup Tiga, murid yang seria Empat, proses pembelajaran yang berampas tempat Dan lima, guru memanfaatkan ruang kelas yang mengatakan Sudut sumber belajar Sudut sumber belajar itu bisa disitu Belajar ruang interasif, ruang karya seni dan sebagainya Enam, diharapkan siswa yang aktif Tujuh, menunjukkan asas operasif dan konstitif antar siswa Elapan, suasana belajar yang menyenangkan Sembilan, guru memberikan kerajaan khusus bagi anak penambah atau perkenaan yang tersebut dalam koses pengajaran pembelajaran Sepuluh, guru mempunyai kemandirian dan kemampuan dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar Seberas, mampu mengajarkan dua bidang studi atau di dalam satu wacana ekotik dalam pengajaran yang terdiri-terdiri Dua belas, guru mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar pada lingkungan sekitar Poin ke-duel belas, itu penting Karena dari sembilan, terdiri-terdiri sebagai guru Setidak menghadapi sukses dan kondisi yang terdiri di daerah keadaan yang terdiri-terdiri Perangan guru seharga adalah Satu sebagai seorang kemampuan berkelung Sebagai administratur, sebagai sumber informasi yang terakhir, dan tetap sebagai seorang berkelung Dan dengan anggota peran-peran guru secara berkelung sebagai agung membawa perubahan sebagai perspektif Sebagai agung yang jenis Namun, dalam berbagai negara yang sudah berkembang TKR seperti Amerika, Kanada, dan seperti Korea, Jirlandia Ternyata TKR bukanlah dilihat sebagai seorang umum yang menarikkan Karena bagi beberapa daerah yang belum menyatakan maju seperti layarnya Indonesia Bahwa TKR adalah satu guru untuk beberapa maju siswa untuk beberapa koran Menurut TKR, pada tahun 1990, TKR dapat meningkatkan itu pendidikan melalui kardusasi yang tinggi Bagi perkembangan dengan sosial Karena itu, dia mengembangkan tiga jenis kelas atas dalam antara pembelajaran Biasa, Combinated Grades, Continuous Grades, dan Insert X, Multi-Lage, Dukit Kalau disarik secara garis ringkasnya Suaranya hilang, Pak Pak, suaranya hilang Suara Bapak hilang Suara Bapak hilang Sebenarnya Suara Bapak hilang. Suara Bapak hilang. dulu sinyalnya Pak Sahak lagi itu nih iya itu tadi, DC disconnect nah lanjut selamat menikmati kalau dilihat secara modul PKR berbagai di sini 3 bagian satu dalam modul PKR 2.2.1 modul PKR 2.2.2 dan modul PKR 3.3.3 ada pun untuk kandang pertama bisa dikandang selama ini saya akan sebutkan sebagai modul PKR 2.2.1 2.2.1 dalam Aken ada 2 kelas atau 2 singkat dengan 2 masa pelajaran yang berbeda yang berada di dalam peruangannya keuntungan atau manfaat kelasan adalah terbangunnya ikan kekeluargaan dalam kelas sistem menurut beberapa orang atas terus terakomodasi kegiatan yang disitu di seolah sebagai seorang yang mengejar dan kegiatan terus yang berbeda satu dengan yang lain untuk bisa mencapai kekembangan yang untuk sebagai ilustrasi saya akan memberikan beberapa bentuk bandar dari perkaraan itu sendiri pembelajaran di perkaraan di perkaraan di perkaraan ini adalah salah satu bentuk dari PKR yang terjadi di PKR di Indonesia gambarnya masih belum masuk ada pun bentuk teknik yang terdapat kegiatan yang terdapat seperti ini dimana kegiatan ini untuk menangkapkan kesempatan guru konsentrasi guru terhadap siswa kita berkomunisasi ekonomi 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 kita selalu berkomunisasi jadi semoga dari saya tanah kita menang-mudahan kita selalu melakukan masari tersebut saya pembahar pemodera terima kasih menang-mudahan 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 selamat menang-mudahan selamat menang-mudahan selamat menang-mudahan selamat menang-mudahan oke Pak Saat sudah selesai ya sudah oke Bapak Ibu tadi Pak Saat sudah membawakan materi dengan materi tadi pembelajaran kelas rangkap silakan saya memberikan sesi tanjajawab disini ada ada berapa guru yang hadir ini isinya ada Pak Aat kemudian ada Bu Ari ada Bu Muza Yana ada Bu Nilawati ada Pak Sobirin silakan Bapak Ibu kalau ada sesi tanjajawab silakan ditujukan contoh ataupun kalau suaranya kurang jelas bisa melalui dengan chat halo ya silakan Bapak Ibu Pak Saat eh gak direkam gak direkam gak ya halo maaf tadi saya gak terlalu nyimbang bukan gak terlalu nyimbang karena sebenarnya ini kecil jadi saya gak terlalu jelas maaf Pak apakah kelas rangkap ini hanya untuk SD Pak hanya untuk SD ada pertanyaan apakah bisa di SMK kelas rangkap itu tidak hanya SD bahkan bisa disempatkan dari kalau di Indonesia menurut sehingga tinggal di siswa